Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Menurunkan berat badan, biasanya yang tergambar dalam pikiran kita merupakan olahraga mati-matian. Diet yang menuntut kita menahan nafsu makan ataupun aneka makanan rebus dan mentah yang bikin gak berselera. Saking beratnya perjuangan mengurangi lemak di tubuh, banyak orang yang berasa putus asa dan menyerah di tengah perjalanan dietnya. Biasanya orang-orang merasa keder duluan jika dihadapkan dengan target olahraga untuk membakar kalori. Padahal tanpa olahraga pun kita bisa menurunkan berat badan. Nah, kali ini kita akan membahas 5 cara menurunkan berat badan tanpa olahraga versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tingkatkan aktivitas harian normal. Coba untuk meningkatkan gerakan setiap hari. Telah terbukti bahwa menjaga berat badan tetap membutuhkan aktif secara fisik. Melakukan aktivitas yang sehat menurunkan risiko untuk begitu banyak kondisi kronis termasuk diabetes, stroke, serangan jantung, beberapa jenis kanker, dan penyakit kardiofaskular. Ini juga akan menurunkan tekanan darah tinggi, nyeri, atritis, kecemasan, depresi, dan risiko osteoporosis. Yang kedua, Lacak asupan makanan. Ada banyak aplikasi smartphone yang terjangkau dan mudah digunakan yang bisa berguna. Faktanya, sebuah penelitian yang dilakukan di Duke University menunjukkan bahwa individu yang kelebihan berat badan dapat melacak asupan makanan harian mereka melalui aplikasi smartphone secara signifikan. Yang ketiga, Banyak minum. Tubuh manusia membutuhkan air dan tidak mengandung kolesterol atau lemak. Jadi minumlah agar kita dapat menyerap sesuatu yang akan menambah nol kalori. Minum air dapat memberi kita rasa kenyang buat potensi menjaga kita makan lebih banyak. Yang keempat, Mulailah rutinitas. Ada jenis olahraga non-tradisional lainnya yang dapat membantu kita menurunkan berat badan sambil bersenang-senang. Coba hikim, lompat tali, dan bahkan mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam acara amal lokal di mana kita dapat aktif dan membantu komunitas. Yang kelima, Berjalan dimanapun dan kapanpun. Hanya 30 menit jalan cepat setiap hari dapat membakar sekitar 150 kalori ekstrak. Semakin cepat kita bergerak dan semakin banyak langkah yang kita ambil, semakin besar jumlah kalori yang akan kita bakar. Demikian aulasan 5 cara menurunkan berat badan tanpa olahraga versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.